Hey guys, balik lagi di channel youtube aku Jadi hari ini aku mau menjawab Q&A Yang waktu itu pernah aku bikin pollingnya di Instagram Dan thank you banget buat temen-temen yang udah ikutan buat polling Dan kebanyakan jawabnya 100% setuju aku ngadain Q&A Dan situ aku bilang, kalian bisa tanya apapun Yang mau kalian tanya disitu Make up kayak apapun itu Sebenarnya udah sekitar sebulannya lalu deh kalau gak salah Ini sorry aku pake laptop karena handphonenya lagi aku pake Jadi ini, kenapa tau gak sih? Pokoknya di laptop ini, di foto ini Itu tuh aku kayak nyanyain gitu loh Kayak kalian tuh bisa komentar Kalian mau nanya apakah aku di Q&A itu Gak usah lama-lama, kita langsung aja ke videonya Ini sebenarnya kebanyakan yang ikut temen-temen gue semua sih Tapi thank you buat supportnya guys Jadi pertama ada pertanyaan dari temen aku Sahabat aku, Cinep Hai, my best friend Jadi, ini sumpah sini agak-agak kayak gak mutu gitu pertanyaannya Biasalah ya, kalau sama dia itu agak-agak, emang agak kacau gitu Jadi, pertanyaannya itu apakah gue itu masih single and ready to mingle? Oh my god, ya intinya gue masih single Jawab ya Terus yang kedua Itu ada dari Livia bilang suka Thank you Jadi di video, eh di fotonya aku share di Instagram ini Dia komen kalau dia suka Mungkin sama lainnya Thank you, Livia Selanjutnya itu ada dari Vincensia Paramita Ini temen aku juga Kebanyakan temen gue Di sini dia bilang Sumpah Apakah Kak Felis tahu cara buat rapetin gigi yang jarang? Jadi guys, dia tuh punya tipe gigi yang jarang-jarang Dan dia tuh sering banget mempermasalahkan itu Dan bisa loh pake kawat Terus selanjutnya Oh, ini ada dari kakak best one aku Halo, Kak Tia Dia tanya Hai, Felis Best one ya Kau semangat terus ya Hai, Kak Ya, kita sama-sama best one Semangat juga buat kakak untuk terus berkarya Bikin-bikin lagu Jadi guys, Kak Tia ini sering banget bikin cover-cover lagu itu di Instagramnya Dan bagus-bagus Jadi, semangat juga buat kakak ya Selanjutnya ada temen aku juga Ini dari Winda Ayudinta Halo, Winda Dia tanya Paling ngefans sama beauty vlogger siapa, Fel? Oke, kalau beauty vlogger yang paling aku ngefans itu Sebenernya Tergantung Bukan tergantung Sebenernya ada banyak sih Cuman yang sampai sekarang masih sering aku tonton Itu sebenernya Itu sebenernya Kaisalim itu parah banget Aku tuh suka banget sama dia Karena itu menurut aku dia bikin warna-warna eyeshadow yang ngeblendnya tuh bagus Halus gitu Dan parah warna-warna tuh yang kayak gak normal gitu loh Parah siapa yang gak tau suhai saling Dan juga sebenernya aku juga masih suka sampai sekarang tuh sama Stephanie Talita Jujur, dia tuh salah satu motivasi aku untuk ngebuat video makeup Dan juga tiaranya suara Dan juga tiaranya suara Jadi bukan begitu Karena waktu awal-awal aku buka Youtube dan ngepoin itu Salah satunya itu aku adalah search Waktu itu gak salah keywordnya tuh aku bikin Pengen nyatok gitu loh Jadi kayak how I style my hair dan kuwarnya tuh punya Stephanie Talita Terus juga ada juga tiara waktu itu Dan mereka beli itu cantik Terus juga Apa ya Ya itu sih yang membuat aku kayak Wah makeup tuh ternyata menyenangkan gitu loh Untuk dipelajarin via Youtube Dan yaudah makanya aku sampai Suka Jujur aku udah jatuh cinta banget sama blogging ini Sama beauty vlogging ini Jadi Salah satunya juga terinspirasi dari Kiara Dan juga dari Stephanie Talita Dan kalo suhai itu yang sering aku tonton Karena itu tadi si teknik-teknik dari eyeshadow-nya dia Yang bener-bener gila Yang warnanya tuh di luar nalar menurut gue Tapi dia tuh bagus banget ngeblendnya Kayak gitu Patricia Felita Halo Felita Dia tanya Tips buat yang baru Tips buat yang baru memulai makeup Kira-kira yang wajib dipunya apa aja Hmm Ya harus dipunya Kalo menurut aku sih yang paling basic Tergantung dulu sih Kalo misalnya Mungkin kayak semacam foundation tuh boleh Tapi yang mungkin Kalo berawal tuh bisa yang Coverage-nya itu Gak usah yang terlalu gimana banget Takutnya tershock Nelit mukanya yang bener-bener flawless Gitu kan Mungkin itu foundation Jadi kayak base-nya dulu Concealer itu bisa nanti sih Kalo menurut aku Jadi foundation Terus juga bisa Lipstick itu udah pasti ya Terus bedak juga buat nge-set Foundation-nya Terus pensil alis Atau pokoknya semua produk yang untuk bikin alis Mau itu eyebrow gel Mau apapun itu pokoknya Itu juga Terus kalo buat aku tuh juga Apa ya Kayak Blast on tuh juga menurut aku penting sih Biar ada warna di wajah Dan Apa ya kalo buat pemula sih Menurut aku contouring itu Belum terlalu yang harus banget punya Jadi menurut aku sih itu tadi sih Kayak complexion-nya itu tadi Kayak ada foundation-nya dulu Boat base-nya Terus juga bedak buat nge-set Terus juga Alis Alis Terus juga Produk alis Apapun itu Mau pensil Mau yang powder Oh ya ada lima Berarti satu lagi Terus juga ada Apa sih tadi Lipstick Terus juga yang terakhir itu adalah Blast on Selanjutnya ada dari Cumpah ini ada temen aku yang kocak banget Dari Yulia Ya pokoknya dia ada nanya Yang kita gak perlu baca ya Karena itu lucu Itu ada dari Temenku Kin-kin Kalo mau ngedet Tapi gak ribet Makeupnya gimana ya Kadang gue suka bingung Oke Kalo buat ngedet Saya menurut aku Makeup yang simple gini aja sih Kayak misalnya Buat kamu ke kampus Tapi yang gak sampai Kayak gitu juga Pasti kan pengen Lebih terlihat Gimana gitu Mungkin bisa Agak-agak ditambahin Highlighter Biar agak Glowy-glowy gitu Atau juga Bisa ditambah Apa ya Blush on Kayak gitu sih Jadi make up-make up Menurut aku sih Kalo buat ngedet Mendingannya senyamannya Kamu kan Jadi ya paling Kalo Menurut aku sih Kayak make up Sehari-hari aja Tuna make up-make up Tapi bisa ditambahin Highlighter Atau bisa ditambahin Blush on Kalo misalnya kamu Duna make up-make up Kamu gak pake blush on Biasanya Itu jadi lebih keliatan Lebih glowy Lebih keliatan Lebih cerah gitu Pipinya Gitu sih Kalo kata Halo kata Dia nanya Please kasih info dong Pensil alis Buat pemula yang super bagus Ini ada panjang masa Jadi pertama dia tuh nanya Pensil alis yang super bagus Dan gampang di apply Oke kalo Ini kan dia nanya Kamu kata Itu kan nanyanya Pensil alis ya Yang super bagus Menurut aku Itu ada dari Maybelline Itu yang fashion brow Itu ada pensil alisnya Kalo itu pernah Punya warna bobu Itu menurut aku Super creamy Tapi kan Kalo misalnya Gini sih Kalo misalnya Punya tipe alis Yang tebel Itu menurut aku Mendingan yang Apa ya Creamy sih Gak masalah Asalkan jangan terlalu Yang tebel banget tuh Loh Ngeplaynya Jadi cukup Dibingkain aja Dan ya kan Bulunya udah tebel Gitu Itu tapi Kalo yang buatnya Alisnya tipis Bisa sih agak-agak Di alisin gitu Intinya Itu creamy banget Teksturnya Dan aku suka Karena enak juga Dari Maybelline itu Dan Itu sih yang menurut aku Bagus Si Maybelline Terus Oh iya ini aku juga lagi Pake silky girl Ini yang aku pake Aku balik lagi Karena aku suka sama warnanya Dan brown itu Menurut aku gak kemerahan Kayak Viva Terus Oh iya Kalo mau lebih natural lagi Aku saranin bisa pake Eyebrow cake powder Itu ada dari NYX Itu super bagus banget Boleh banget Dicoba Itu menurut aku gampang Cuman terbetnya Harus pake angle brush Itu sih Pake brushnya Itu brosetnya Cuman kalo pese alis Ya dua itu sih Aku bisa rekomendasiin Terus juga dia tanya Better choose foundation Or BB cream Or CC cream Or DD cream Sebenernya aku agak bingung sih Kalo CC sama DD itu Lebih bedanya apa Dengan DD cream Karena aku bukan pengguna BB, CC maupun DD cream Cuman Kalo menurut aku sih Kalo buat apply itu Mungkin Mungkin Karena aku lebih Tau Bukan lebih tau sih Kayak Karena udah pernah pake foundation Juga Kalo BB cream ini sih Lebih kayak yang padet Situ aku pernah nyoba Dari silky gold Itu di bedaknya Itu ada BB creamnya Jadi mungkin aku Antara dua itu ya Yang pernah aku coba Menurut aku sih Better choose-nya itu BB sih Tapi tergantung juga sih Foundation juga bisa Misalkan Kamu pake foundation Yang Coverage-nya tuh Gak yang Abay Atau gak yang full coverage Jadi yang Ya Mesti kayak Medium gitu loh Coverage-nya Menurut aku Kalo buat kerja Atau keseharian Better-nya sih Kalo banyak Perjalanan di mana sih BB cream sih Menurut aku Jadi Kayak mungkin Ringan gitu kan Kalo BB cream Tapi kalo misalnya Mungkin acaranya Agak-agak mulai Kayak semi-semi Formal Rapat-rapat yang Dimana gitu Datang-datang ke acara Kayak gitu Mungkin Bisa pake foundation Yang mungkin Kalo pengen yang lebih Flawless Yang Coverage-nya tuh Yang lumayan Yang high coverage Kayak gitu sih Yang recommend Buat muka penghasil minyak Oke kita punya masalah yang sama Sebenernya aku Sampai sekarang Belum nemuin Produk yang Recommend Buat muka penghasil minyak Cuman mungkin bisa dicoba Pake primer sih Sebelum Jadi setelah pake pelembab Pelembabnya juga Kalo bisa Pelembab yang Bikin wajah kita Jadi matte gitu Yang aku tau sih Apa ya Pelembab yang bikin matte itu Aku sih pake Dari Make Eh makeover Aku pake dari Body shop Kebetulan Itu memang lumayan Ngeholt minyak Tapi gak begitu Nahan banget Sampai waktu yang lama Tapi ya lumayan lah Terus Mungkin bisa pake primer Dari Yang aku denger sih Dari makeover Itu adanya Maintifying Primer itu katanya juga Bagus Jadi bisa gue dicoba Jangan lupa juga Kalo misalnya Habis pake Produk-produk Apa sih Kayak misalnya Pelembab Atau habis pake BB cream Atau foundation Itu ya diset Pake Kertas minyak Dan aku Sangat amat Tidak menyarankan Menggunakan kertas minyak Karena Yang setelah aku Googling-googling Setelah aku Nonton-onton video makeup Ada beberapa Beauty Vlogger yang bilang Juga bahwa Justru kalo kita seringan Pake Kertas minyak Ketulun aku tuh Salah satu orang itu Itu tuh bisa Apa ya Kayak ngebuat Produksi minyak itu Lebih banyak gitu loh Emang sih Rasanya gak nyaman Aku juga sih Cuman yang mungkin Dah lebih pelan-pelan Dikurangin gitu Atau kalo bisa Jangan Menggunakan Kertas minyak Itu sih dari aku Selanjutnya ada pertanyaan Dari temen aku Bella Hai Bel Ditanya Mekup apa yang aman Buat kulit jerawat Agak bingung sih Mungkin kalo buat kulit jerawat Aku lebih prefer Rajin juga sih Kamu pake Pelembab yang memang cocok Sama kulit wajah kamu Terus juga Mungkin Kurang-kurangin ya Kayak pake BB cream Atau foundation Kayak gitu Dan Di setnya tuh Pake Loose powder Jadi yang ringan Di wajah kamu Kayak gitu Terus Apalagi ya Rajin juga sih Kayak bersih makeupnya Itu harus bener-bener Kuncinya tuh juga Di skincare juga sih Jadi harus bener-bener Dikurangin Maksudnya Tetep boleh makeup Kalo juga Gampang mau jerawat Tapi tuh kayak Ngebersihinnya Itu harus lebih Aduh Bener-bener yang Extra gitu loh Jadi harus Apa sih Harus Kamu harus meyakinkan Itu loh Bahwa wajah kamu tuh Bener-bener bersih Keadaannya gitu Sebelum kamu cuci muka Jadi harus pilih Pembersih wajah Yang memang bener-bener Udah cocok di kulit kamu Udah cocok buat kulit berjerawat Itu juga salah satunya Terus Ada dari Kadella Dia tanya Mascara yang bagus Apa ya Tergantung nih Setau aku sih Selama ini aku coba Itu bagus Itu ada dari Maybelline Maybelline tuh Aku udah nyobain dua Magnum Sama yang setelah gitu Eh pokoknya kok Aku agak lupa sih Karena aku lagi pake Eyelapse extension Dia tuh aku Udah lama banget Gak pake mascara Pokoknya Maybelline yang Kemasannya tuh Orang hiteng Sama kuning Pokoknya bukan yang Berbi Bukan yang kuningnya Pokoknya dua itu Itu tuh bagus Pokoknya dari Yang bagus tuh Maskara itu dari Maybelline Terus juga dari Wardah ada Cuman menurut aku Bagus sih Tapi formula itu Terlalu basah Kalau misalkan Mungkin kamu gak suka Itu mungkin agak Terlalu Riwah gitu ya Karena saking basahnya Tapi Itu menurut aku Bagus sih Kayak untuk Ngelantikin atau Manjang itu Bagus Cuman ya itu Formula yang terlalu basah Terus juga ada dari Kismi Itu tuh Aku gak ngerti sih Di Indonesia ada atau enggak Itu kemarin Aku dikasih dari Temen aku di Korea Itu juga super Bagus banget Itu volumizing banget Buna mata aku Yang pendek-pendek Ini Jadi ketolong banget Selanjutnya tuh juga Dia tanya Pelembab yang bisa dipake Di segala jenis muka Susah sih Kalau cari pelembab Yang itu ya Buat segala jenis muka Dan aku juga Oh dia juga nanya Yang gak bikin Jerawatan dan berminyak Oke Aku sebenernya Kalau yang cocok Di wajah aku loh ya Aku gak berarti Ini menyarankan juga Kekalian Jadi kalau misalkan Pelembab yang Cocok dipake Kesemen muka Mungkin agak sulit ya Itu kan tergantung Dari orangnya Cuman kalau Yang bikin jerawatan Dan berminyak Bukan gak bikin berminyak Tapi lebih tepatnya Ngehold minyak Itu aku ada dari The Body Shop Yang tea tree Yang tupet warna hijau Itu yang lagi aku pake sekarang Itu di aku Itu efeknya itu Ngehold minyak Meskipun dalam waktu Yang sebenernya Belum Apa Gak terlalu lama Cuman Dia juga gak bikin efek Aku jerawatan gitu loh Mungkin sempet sih Itu tuh Kayak ada Beruntus sedikit Tapi sekarang Jujur Jadi lebih bersih Maksudnya lebih bersih Ya udah gak Gitu lagi gitu loh Dan Banyak orang Atau banyak temen-temen aku Yang bilang Dia setelah pake itu Malah beruntusan lah Jerawatan dan segala macam Mereka stop Tapi aku Jujur Aku gak cocok Dan Ya Ini nyatanya masih ada Dan masih aku pake Kayak gitu sih Jadi Mungkin yang bisa aku rekomendasiin Bisa dari The Body Shop Oke aku beringat Aku beringat Ada merk Dari Atau brand Itu dari Setapil Mungkin kalau kurang Apa Belum tau Atau belum pernah denger Bisa googling Atau youtube aja Cari review-reviewnya Karena aku tuh Terakhir pernah liat Di instastory Salah satu Beauty vlogger Itu Dia tuh dikirimin Dari setapil gitu Kayak sabun mukanya Sama Moisturizernya Dan Moisturizernya tuh Klaimnya sih bilang Buat semua jenis kulit gitu All Skin types Kayak gitu sih Jadi Mungkin Bisa sambil diliat Review-reviewnya Jadi kan Kalau untuk segala jenis kulit Kan berarti untuk berminyak Dan lain-lain itu Bisa ya Dan setapil sih memang Setapil tuh bagus Untuk kulit yang cenderung Kayak Apa sih Kayak sensitif gitu Karena Bahan dia tuh alami Dan setapil Sama mukanya itu Juga banyak yang rekomen gitu Jadi Mungkin bisa Sebelum dibeli Memang harganya setapil Agak pricey sih Tapi Untuk kualitas yang bagus sih Kenapa enggak sih Kalau menurut aku Jadi mungkin bisa googling dulu Kalau memang yakin Dari review-reviewnya Bisa dicoba langsung Jadi bisa tau efeknya Gitu Biar ya Selanjutnya itu Dia tanya Lipstick yang bagus Bisa dipake sehari-hari Long lasting Enggak mahal apa Oke Ini tuh Aku ada dari Emina Lipstick Ini yang lip cream Aku pake ini Ini made Sumpah ini super Aku suka banget Aku suka banget Kayak buat sehari-hari Ke kampus itu Oke banget Cuman memang Ini selalu Pasti base-nya tuh Aku pake dari Wardah Lipstick Wardah Yang made Yang warnanya tuh Saya pake warna bibir aku Karena kalo aku cuman pake Emina doang tuh Kayak agak Berasa kering gitu Bibirnya Itu bagus Terus juga ada Yang murah itu Dari Brun-brun Kalau gak salah namanya Brun-brun Paris Itu super bagus Harga itu cuman 30 ribuan Kalau gak salah Itu pilihan murah Banyak banget Tapi aku gak tau sih Di counter di Jakarta Atau di daerah lainnya Ada atau enggak Kebetulan aku Kemarin gak sengaja Nemu di Jogja Di Mall Malioboro Itu super murah Pilihannya banyak Dan bagus Terus Dari makeover Juga pastinya bagus Itu Lip cream Yang made itu Itu bagus Dan pilihan warnanya Juga banyak Dan Ya itu sih yang Selama ini Apa Aku selalu Sering repurchase lagi Itu brand-brand Itu sih Adrian Edu Cara memanipulasi hitam Pada leher Gimana ya Memanipulasi Mungkin kalo memanipulasi Bingung juga sih Gimana caranya ya Mungkin bisa Nguranginnya Kali ya Bisa Mungkin kayak Lehernya itu Di Scrub gitu loh Kayak Dilulur Bukan Di scrub Pokoknya di scrub gitu Lehernya Terus juga bisa Mungkin Edu tuh Kayak Di scrub Terus Apa sih Kayak Kalo misalkan pergi keluar Maik motor gitu Kan Kena sinar matahari Panas Itu kalo bisa pake jaket Yang kupuknya tuh juga dipake Gitu loh Jadi supaya Bagian leher belakangnya tuh Gak Ditembelang gitu Ayu Mardiana Halo Ayu Dia tanya Bedanya shading sama kontur Apa ya Terus gimana Teknik kontur atau shading hidung Biar keliatan manceng Tapi gak keliatan fake banget Oke Kalo menurut aku Yang aku tau sih Shading sama kontur itu sama ya Cuman beda nama doang Jadi Sama-sama Kayak Untuk ngasih Dimensi ke wajah Kelatan fake Itu menurut aku sih Mungkin Dari segininya sih Warnanya Warna dari Contouringnya Karena Kadang ada yang terlalu merah Itu punya aku Yang else tuh Menurut aku terlalu merah Itu terus juga ada Dari NYX tuh Kayak agak Abu-abu coklat tua Agak-agak Abu-abu gitu Gitu Jadi Sebenernya Tergantung dari Tone kulit kamu Dan disesuaiin aja Sama Warna dari Apa namanya tadi Warna dari Contouringnya Kayak gitu Terus lanjutnya Dari Endang Halo Endang Temen kosku Ditanya Mau tanya Gimana caranya Buat alis yang cetar Tapi gak lebay Terus kira-kira Pemba-pemba Saya jawab Yang pertama Alis cetar Tapi gak lebay Cetar tapi gak lebay Mungkin bisa Sekarang tuh Kayak lagiin tuh Model-model yang ini ya Feathering gitu loh Jadi kayak Bulu-bulunya tuh Kelihatan Dan menurut aku tuh Natural sih Jadi mungkin bisa dicoba Pakai face-nya alis Atau pakai Eyebrow cake powder itu Di bentuk Bingkanya Terus diisi tuh Bagian yang kosong aja Jadi sisanya tuh Bulu-bulunya Jadi tetep Kelihatan Apa sih Bentuk alisnya Tegas Bentuk muka kamu tuh Bikiran tegas Terus struktur gitu Tapi Ya itu gak lebay Karena sesuai sama Bentuk alis Dan juga bulunya tuh Bulu alis kamu sendiri Gitu loh Kira-kira pelembab apa sih Yang bagus buat kulit sensitif Atau bergerawat Nah itu tadi yang udah aku jawab Tadi kakata sama kadila yang tanya Kalau menurut aku sih Aku bukan ini berarti nyaranin ya Tapi selama ini yang aku gunakan Itu selalu dari Eh bukan selalu Yang aku gunakan itu Biasanya dari pons Dan itu ringan banget Tapi buat aku Gampang banget Bikin wajahku berminyak Tapi yang selama ini Aku pakai Dengan tipe aku Kulit bergerawat Dan juga Sensitive Ya juga sih sebenernya Terus udah berminyak Yang parah Itu sampai sekarang Aku masih pakai dari body shop Kebetulan ngabisin Dari aku review kemarin Masih ada Dan itu tadi Selalu seperti yang aku bilang Di sebelumnya So Semua pertanyaan Yang udah ditanyain Di instagram aku Thank you banget Buat supportnya Aku tau aku masih Youtuber pemula banget Si video juga jumlah emas sedikit Tapi jujur aku masih berusaha Untuk konsisten Dengan apa yang aku kerjakan Dan aku sangat menciptai ini Semoga acaraku bisa terus konsisten Untuk membuat tutorial-tutorial Ataupun video-video yang Memang kalian suka So Thank you so much for watching Jangan lupa buat like Dan juga subscribe channel youtube aku And See you on the next video Bye